Hai ini lokasi komplek rumah majikan aku sekitar sekeliling rumah majikan itu depan rumah ada pantai terus itu apartemen tinggi-tinggi jalan raya tapi aku kalau ke jalan raya itu jauh berjalan setengah jam ada kapal juga tuh kapal barang kapal barang kalau kau kau itu tungcung itu ngangkut barang yang mau ke Indo lewatnya laut sini depan rumah majikan aku tapi jauh sih sebenarnya kalau turun ke bawah kita sampai setengah jam jalannya soalnya ini rumah majikanku itu di atas bukit gunung itu laut itu kan turunnya ke bawah jalan kita setengah jam nyampe lah ke bawah ini komplek-komplek perumahan sini kalau itu apartemen yang tinggi-tinggi sebelah-sebelah rumah itu sebelah rumah itu udah gunung gunung tinggi tuh sudah gunung belakang rumah juga gunung belakang rumah juga gunung itu kalau itu apartemen itu tinggi-tinggi eh apa deket pantai lah apa di sebelahnya pantai itu apartemen tinggi-tinggi tuh ada kapal barang kapal barang yang gede banget tuh lagi ngangkut barang tapi enggak pakai kelihatan ada tuh kelihatan jadi ngangkut barang rame sih kalau di depan tapi jauh dari rumah majikan aku ini rumah majikan bukan modelnya begini kecil-kecil itu lantai dua aku lantai tiga paling atas sendiri udah enggak ada rumah bukan kelihatan Hai itu tuh si Chris itu juga sepertinya di atas gunung cuman bisa dibikin vila-vila sampai setinggi gitu itu laut yang kelihatan biru-biru itu laut tuh itu laut banyak sih kapal kecil-kecil cuman nggak kelihatan udah mau lewat lewatnya kan pelan banget gitu kapalnya kapal terbang itu mau ke bandara kesitu bandara itu tungcunga tungcung bandara jadi kadang banyak kapal lewat di atas kelihatan kalau ini komplek berakang rumah majikanku ini belakangnya gunung tinggi banget gunungnya ini belakang rumah ini tangga-tangga yang naik ke atas gunung itu kan di sini gunung sering itu apa dibersihin gitu jadi rapih juga sih Hai adang sebulan sekali itu ada tukang yang bersihin kebunnya kebun itu apa bersihin kayak gunung-gunung itu kan tangganya sampai ke atas tuh naik sampai ke atas itu sampai ke situ pol polan gunung disitu ada danau sebenarnya tapi manjatnya tinggi banget ini belakang rumah ada pohon-pohon mangga tuh tapi manganya nggak buahan ada-ada pohon yang kelengkeng juga ada pohon belimbing tuh pohon belimbing tuh tapi belum buahan kalau buahan banyak banget belimbingnya kadang ada itu kerah turun ke bawah kesini gede-gede banget kerahnya tapi enggak enggak takut sih ini belakang rumahku ada buah belimbing buah belimbing tuh buah mangga banyak buah-buahan itu buah kesemek belas itu ada buah kesemek tapi belum buahan kalau udah buahan itu apa eh apa namanya kerah banyak kerah yang turun ke bawah kesini nih ini lewat sini kerahnya pada turun kesini kemarin waktu buahan di sini kerahnya tiga gede-gede banget oke ya 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 Terima kasih.